Giant Woh Lihat guys ritual kita guys Berbuah hasil Ini kita bisa dapetin legend dari cut guys Semoga tidak salah ya Oke kita lihat apakah yang kita dapet Yo 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 balik lagi Benunggu Mistrok to sangat mentir di game Class Royale di 2 live streaming Sebelumnya gue udah ngejelasin tentang update Update baru yang ada di Class Royale Dan Kemarin tepatnya hari Hari Senin Hari Senin ya kalau gak salah Hari Senin itu sebesar mengadakan update Untuk Arena 11 yaitu Arena Legendary Arena yang katanya Bakal menjadi Final Arena Dan disini pun udah ada Liga-liganya yang sudah gue bahas Di live streaming dan itu bisa kalian Tonton replaynya Selain itu ternyata Mas gue ngecek disini tuh Ada special offer guys Dan ini gila banget Disini bisa kalian lihat Disini ada 20.000 plus 500 games Itu senilai 5 euro Kalau di gue Terus disini ada 100.000 gold Dan juga super magical chest Senilai 20 euro Lalu disini kita lihat guys Ini adalah ultimate champion Yang itu berada di set set Ya susah Ya ultimate champion itu bisa kita dapatkan disini guys Jadi ultimate champion ini Berisikan 500 epic Eh 50 epic dan juga 250 rare card Disini ada 501 Yang artinya satu itu adalah legendary card Dan Disini pun Dijelaskan bahwa Kita sudah mendapatkan legendary card Satu Itu sudah digaransikan Gatau nanti realnya berapa Bisa aja Mungkin dua Atau tiga bahkan Gue gak tau Tapi kalau gak salah Bisa dapetin dua legendary card Maksudnya piece-nya ya Bukan dua jenis Tapi piece-nya doang Oke Dan Kayaknya gue bakalan Calon-calon ngeluarin Duit banyak Buat episode kali ini Tapi gue gak bakalan bukus dalam satu episode Jadi Untuk episode kali ini Gue hanya Membuka magical chest ini saja Karena ini gue pake pc Jadi kalau misalkan pake pc Otomatis gue gak bakal beli-beli Tapi kalau misalkan gue pake hp Itu pasti udah beli-beli ya Dan Ya Duit gue yang harus gue siapkan Itu adalah 5 euro 20 euro Serta 25 euro Yang artinya 50 euro Sekitar 50 euro Tapi Kalau misalkan ini bentuknya bukan Sebagai special offer Bayangkan Ini tiga kali value Yang artinya 5 euro ini Harga aslinya adalah Dikali tiga Jadi 15 euro Ini 15 euro Harusnya Terus ini 20 dikali 4 80 euro Udah 95 euro tuh Harusnya Dan ini 25 euro Dikali 4 100 euro Berarti 195 euro Dan Kalau misalkan magical chest ini Kita konversikan menjadi Di Gems Sekitar 800-900 Gems Kita taruh lah Harganya 5 euro Kita ambil yang 500 gemel aja 5 euro Itu udah Total Kita harus ngeluarin Duit 200 euro Untuk ngeluarin ini semua Kalau misalkan ini gak special offer 200 euro itu Sekitar Taruh lah 1 euro itu 15.000 Jadi kalau kita kalikan 200 dikali 15.000 Itu sekitar 3 juta rupiah Jadi Gua itu bisa menghabiskan 3 juta rupiah Untuk membeli semua ini Jika itu bukan karena special offer Dari Kelas royal Tapi kalau misalkan ini Dihitung secara Ya Secara realnya Ya Ini cuma Kenanya Jatuhnya 50 euro Ya Sekitar 750.000 Dan Ya Dari video ini Gua gak berharap Lebih untuk balik modal sih Tapi ya Ya Gua cuma pengen feedback Yang positif dari kalian Gua Udah prepare sih Dari sebelum-sebelumnya Bahwa Kalau misalkan ada special offer Gua harus nabung Untuk ini Gua harus beliin Buat ini Ini duit buat special offer Kayak gitu Jadi bagi kalian Jangan heran Kalau misalkan gua ada special offer Pasti beli Tapi gua sedikit Meminta bantuan Buat kalian Jadi disini Ada 21 jam lagi Untuk special offer Yang Legendary Arena Value Packet Yang artinya Kurang dari 1 hari Jadi Mungkin Dibagi beberapa part Sama gua Untuk episode kali ini Gua bakalan buka Magical Chest Dan gua punya challenge Buat kalian Kalau misalkan video ini Nyentuh Sampai dengan Gak usah banyak-banyak 1500 like Gua bakalan beli langsung Legendary Arena Value Pack ini Atau lebih tepatnya Mempertunjukkan Mempublishkan Video Legendary Arena Value Pack ini Jadi nanti ketika Sudah 1500 Gua bakalan Publish Videonya Semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Publish videonya Dan mungkin nanti Di episode yang Legendary Arena Value Packet Yang bakalan gua Beli ini Gua bakalan Ngasih challenge lagi Berupa like juga Mungkin Tapi gua gak tau Itu nanti Kayak gimana Yang penting Kondisional aja Karena ini waktunya Masih lumayan lama Sekitar 4 hari kurang Sedangkan ini 1 hari Jadi Untuk video ini Gua harap Ini bisa Menyentuh 1500 Like Secepatnya Biar Gua bisa Memperlihatkan Mempublish Ini lebih cepat Ini kan tayang Hari Selasa Berarti hari Rabunya Kalau misalkan Satu hari itu Udah Bisa nyentuh 1500 Like Dan jangan lupa Untuk share Dan juga Subscribe channel ini Untuk video Video plus Royal Selanjutnya So Kita langsung aja Ke buka-buka Chess yang ada Disini Kita mulai dari Preachess dulu Kita punya Gold Tombstone Dan juga Goblin Geng Lalu Kita buka Preachessnya Kita punya Gold Rocket Dan juga Bomber Lalu Ada Preachess yang kedua Kita punya Gold Masketeer Dan juga Ice Spirit Dan Kita punya Gold Ice Spirit Royal Giant Dan juga Bomb Tower Plus Bomber Oke Ke Golden Chess terakhir Kita punya Gold Knight Tesla Bomber Bomber Dan juga Minion Hot Kita minum dulu Biar ganteng Oke guys Sebelum kita Buka Magical Chest Yang gratis Ini Gue bakalan Coba untuk Membeli Internator Dulu Secukupnya Dan Kita bakalan Coba Untuk Battle Sekali Dan Gue Coba Bakalan Donate dulu Sebelum Membukanya Semoga Itu Ritual Kita Sehari-hari Bisa Terwujudkan Kita bisa Dapat Banyak Banyak Agak Susah Juga Oke Kita Keluar Knight Wow Kayaknya Kita bakalan Push Besar-besaran Disini Oh Nice Crot Oke Wow Kita berhasil Menghancurkan Tapi Sayangnya Kita Punya Masalah Di Sebelah Kiri Ini Guys Come on Oh My God Oh My God Oh Nice 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 Oke Nice Nice Oke Ternyata Bisa Diatasi Dengan Baik Oleh Si Ini Si Executioner Kita Coba Untuk Hemat Elixir Dulu Guys Ini Lawannya Level 10 Ya Karena Gue Turun Trophy Jauh Jauh Banget Jadi Ya Mungkin Ini Termasuk Tutorial Menurunkan Trophy Kita Pakai Deck Lama Yang Sebenarnya Sudah Kurang Worth Tapi Ya Kita Mencoba Aja Trot Nah Nice 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 Oke 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 Nice Kita Punya Dua 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 Kron Sekarang Nice Sekali Diatri Minion Disini Buat Ngabisin Si Minernya Kita Punya The Lock Juga Oke Nice Oke Mungkin Baby Dragon Kita Bungkam Dulu Dengan Ice Spirit Dan Yah Itu Berhasil Guys Dan Kita Sudah Punya Dua Tower Dari Dia Jadi Kita Cukup Lumayan Santai Disini Tapi Karena Dia Maksa Jadinya Kita Lepus Aja Asal Asal An Ya Trot Nice Nice Oke Oke Trot Trot Nice Trot Aduh Gakudah Kepala Gitu Loh Dia Ngincar Dua Tron Eh Iya Dua Tron Trot Boom Tiga Tron Kita Bisa Dapetin Guys Wow Trota Deck Ini Masih Worth it Ya Kadang Kadang Karena Gue Pake Deck Ini Ya Ancur Banget Terus Gue Coba Untuk Ganti Deck Ganti Deck Ganti Ganti Deck Dan Sampai Dengan 3600 Hebat Anjir Ya Untuk Battlenya Kita Punya Positif Ya Kita Punya Sinyal Hijau Dan Kita Coba Untuk Donet Sekarang Donet 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 Ya Ini Empat Aja Oke Ini Kita Lagi Coba Untuk Naik Jadi Kita Tidak Donet Dulu Ini Juga Lagi Coba Kita Naikkan Wazep Semua Cuy Waduh Udah Itu Aja Mungkin Kita Langsung Ke Magical Chess Bismillah Irman Dream Apakah Yang Kita Dapat Ini Magical Chess Dan Arena 11 Pertama Yang Gua Punya Yang Gua Dapat Kita Lihat 756 Gold Lumayan Goldnya Banyak Mortar 9 High Spirit 12 Oh Zap 25 Goblin Giant Wow 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 Lihat Guys Ritual Kita Berbuah Hasil Ini Kita Bisa Dapat Legend Dari Cut Semoga Tidak Salah Oke Kita Lihat Apa Yang Kita Dapat Bede Graveyard Cuy Hati Hati Boy Hati Hati Boy Gila Ada Beginian Lihat Ritual Gua Satu Kali Battle Donate Semampunya Buka Chess Dan Ini Sudah Berhasil Beberapa Kali Walaupun Tidak Semuanya Tapi Ini Berhasil Kita Dapat Legendary Kart Dari Magical Chess Gratis Jadi Ini Adalah Legendary Kart Gua Yang Ke Empat Yang Kelima Yang Keempat Untuk Bulan Maret Ini Dan Ini Calon Legendary Kart Gua Yang Kelima Atau Keenam Kalau Insinya Dua So Jangan Lupa Kasih Like Share Dan Subscribe Channel Ini Ingat 1500 Like Ketika Sudah 1500 Like Mungkin Kesokan Harinya Besok Gua Bakalan Langsung Upload Tentang Ini Tentang Legendary Arena Value Package Yang Harganya Super Duper Mahal Kalau Kita Beli Secara Manual Ini 1.500 Tapi Karena Ada Special Overage Sekitar Cuma Hampir Hampir 375 Ya Sekitar Sekitu So Guys Mungkin Ini Battle Terakhir Gua Semoga Ini Bisa Menutup Episode Ini Dengan Baik Kita Lawan Level 10 Disini Dan Gua Gak Mau Buru Buru Gua Gak Mau Buru Buru Dan Ya Ampun Kita Luar Equisioner Lagi Executioner Dan Dia Punya Itu Hebat Kita Lihat Dia Punya Counter Apa Gak Punya Counter Ya Ampun Eh Eh Ngeleg Wow Wow Oke Nice 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 Aduh Mainernya sakit ya Tapi Lihat guys King Tower Musuhnya guys Gua juga Baru sadar Serius Baru sadar itu Hampir setengahnya Wow Oke Kita Lihat Dia Punya Kombo Udara Yang Cukup Lumayan Menyusahkan Tapi Kita Punya Kombo Bawa Yang Sangat Menyebalkan Oke Kita Lihat Dia Punya Apa Ya Dan Gue Terlalu Tanan Ya Maaf 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 Ya Lumayan Ya Satu Dua Tiga Ya Oke Fine Fine Hop Hop Crot Waduh Kita Harus merelakan Itu guys Hop Kita Tumbalkan Knight Kita Disitu Oke Ini punya Kombo Itu Gue Coba Keluar Ini Terus Ya Nice Ya Gue Coba Zep Aja Disini Trot Ya Nice Sekali Oke Nice Nice Oke Nice Wow Kita Punya Tiga Crown Lagi Wow Ada Ini Gatau Kenapa Lagi Hoki Guys Kita Lagi Nemuin Kombo Yang Sulit Untuk Meng-counter Kita Wow Disini Frontes Nya Udah Full Mungkin Kita Buka Aja Untuk Penutupan Apakah Yang Kita Dapat Apakah Legendary Lagi Siapa Tau Kan Oke Ada Skeleton Tadi Ada Skeleton Arrow Dan Valkyrie Oke Ini Kita Dapat Bully Aduh Hari ini Lumayan Ya Lumayan Cerah Untuk Kelas Royal Gua Walaupun Tadi Sore Gua Sempat Gak Jadi Friendly Battle Karena Ini Tap Friend Gua Itu Wah Bahaya Banget Lagi Error Gak Tau Kenapa Karena Terlalu Banyak Mungkin Ya So Guys Mungkin Itu Untuk Kesempatan Kali Ini Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Sekali Lagi Untuk Kasih Like Share Dan Juga Subscribe Untuk Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Follow Sosnet Gua Itu Ada Di Sebelah Sana Di Sebelah Sini Untuk Terutama Untuk Instagram Dan Juga Oficial Di Instagram Gua Sering Update Video 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 Lagi Aktivitas Sehari Hari Walaupun Gak Sering Dan Sering Juga Nging Poin Tentang Live Streaming Kadang Kadang Di Instastory Ataupun Jadwal 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 Turnamen Yang Biasa Gua Adakan Biasanya Yang 2000 Gem Gue Langsung Post Di Instagram Gua So Mungkin Itu Dari Gua Thank you Banyak Sekali Lagi Bagi Kalian Semuanya Udah Kasih Like Share Dan Subscribe Dan Mungkin Ini Aja Untuk Akhir Video Kali Ini Gua Miserov Salam Salam